Akhirnya terungkap fakta tentang Kesha Alvaro, anak Pasha Ungu. Kesha Alvaro masih kecil saat Pasha Ungu dan Oki Agustina bercerai. Hal itu menyisakan trauma pada Kesha Alvaro hingga sang aktor kesulitan menjalin keakraban dengan Pasha Ungu. Seperti yang diketahui, pernikahan Pasha Ungu dengan Oki Agustina yang telah dikaruniai tiga anak harus berakhir dengan perceraian. Anak sulung mereka yakni Kesha Alvaro yang kala itu belum genap lima tahun pun ikut menanggung sakit yang dirasakan akibat perceraian keduanya. Lantas baru-baru ini, ia sempat mengakui kalau merasa trauma dengan keadaan tersebut. Namun dengan berjalannya waktu dan dirinya yang semakin dewasa, ia mulai menikmati hal tersebut. Cuma semakin kesini kok jadi seru, bongkar Kesha Alvaro dilansir dari Youtube Ngobrol Asics pada selasa 12 Juli. Meski sadar, dulu dirinya tinggal dengan Oki sang ibunda. Tetapi Kesha masih menyempatkan diri melihat penampilan ayahnya di atas panggung sebagai bentuk dukungan. Karena kita ada kesibukan masing-masing kan? Tapi kalau misal ada show, gue usahin temenin, papar Kesha. Kendati demikian, pemain dari jendela SMP ini membeberkan kalau ia pernah berada di fase trauma sampai tidak mau bertemu dengan sang ayah. Gue gak mau ketemu bokap, gue gak mau nonton bokap dulu itu. Bokap juga tahu, ungkap Kesha Alvaro. Untungnya di tahun 2020, Kesha mau berusaha berdamai dengan dirinya sendiri sehingga ia bisa menerima keadaan yang ada saat ini. Semakin ia dewasa, dirinya pun semakin paham kalau rasa benci yang dirasakan itu tidak akan ada ujungnya. Terlebih hal tersebut juga tidak menguntungkan. Udah berjalan terlalu panjang ibaratnya kebencian ini nih. Terus mau sampai kapan? Untungnya kan gak ada. Jelas Kesha Alvaro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!